Ada dua pertanyaan Ustaz dari partisipan kita. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Yang pertama, bagaimana kedudukan hadis yang menyebutkan surunnya Al-Quran tanggal 17 Ramadan. Lalu yang kedua, apakah ada hadis yang menerangkan memakan kurma dengan jumlah ganjil Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallah fikum. Berkaitan dengan turunnya Al-Quran Al-Karim pada tanggal 17 Ramadan. Sebenarnya yang terjadi tanggal 17 Ramadan itu adalah Perang Badar. Perang Badar. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Anfal, ayat 41, Allah mengatakan Wa'lamu, annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu. Mungkin bisa ditampilkan ayatnya. Surat Al-Anfal, ayat 41. Mungkin dokter yang bisa bacakannya supaya kita, Al-Anfal ayat 41. A'udhu billahi minasyaitanir rajim wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusah Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusah Dan ketahuinlah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang mitrin, dan Ibnu Sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah, dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqon, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Anfal 41. Nah, Barakallahu fikum. Inilah, hari Furqon itu adalah hari perang badar. Itu terjadi benar tanggal 17 Ramadan. Tapi apakah maknanya Qur'an diturunkan pada tanggal itu? Pada hari itu Qur'an diturunkan? Padahal kejadian itu pada tahun 2 Hijriah. Pada tahun 2 Hijriah. Qur'an ini turun sudah 15 tahun yang lalu. Jadi bukan pada hari itu diturunkan Al-Quranul Karim sebenarnya. Tapi menjelaskan bahwasannya Al-Quran itu Allah turunkan di bulan Ramadan. Memang sebenarnya Allah mengatakan tanggal 17 Ramadan turunnya Al-Quranul Karim. Tapi yang lebih kuat adalah diturunkan di 10 hari terakhir. Yang disebut sama Allah Azza wa Jal, Inna anzalnahu fila liat al-qadr. Sehingga ada yang mengatakan pada malam 21 atau malam 25 diturunkan Al-Quranul Karim. Kalau perang badar benar terjadi tanggal 17 Ramadan. Tapi bukan maknanya Qur'an itu diturunkan pada tanggal 17 itu. Karena sudah diturunkan Al-Quran 15 tahun yang lalu sebelum kejadian itu. Jadi mungkin seperti itu dok berkaitan dengan yang pertanyaan tanggal 17. Terus satu lagi pertanyaan tadi. Terima kasih telah menonton!